PEMBICARA 1 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 akan dipidana begitu, karena menolak untuk menjadi saksi tapi pun kalau salah memberikan perhitungan, salah memberikan kesaksian juga salah begitu ini menurut Anda harusnya seperti apa? ya, gini ya, betul bahwa menuntut atau mengugat itu hak seseorang yang gak bisa dibatah diaruh mengugat siapa atau menuntut siapa itu hak seseorang tapi, ya, hak ahli itu gak bisa disamakan dengan profesi lain itu, tadi disebut oleh penanya itu, dengan dengan hakim, dengan siapa itu tadi, ya, disebut-sebut yang gak bisa disamakan begitu ahli itu, dia tidak menjelaskan masuk ke dalam pokok perkaranya karena dia bukan saksi fakta, gitu, karena itu dia menerangkan berdasarkan keahliannya nah, kalau itu satu, yang kedua keterangannya tidak memaksa untuk dipakai oleh hakim ya, hakim itu poluntair dia, sukare boleh, memaksa boleh juga tidak gitu itu, itu yang kedua yang ketiga ya, kesaksian itu kalau salah atau kalau tidak mengikuti kaedah-kaedah keahliannya maka itu ada forumnya sendiri gitu loh ada forum ilmiahnya sendiri dia bisa dibawa ke forum akademis dan dia bisa di, apa namanya diadiri bahwa dia memberikan kesaksian tidak bisa ditimpulkan oleh orang per orang gitu jadi ada forum ilmiahnya sendiri nah, karena itu saya juga mengkritik bagaimana mengukur keahlian seorang seorang saksi ahli tidak cukup hanya dengan dia berasal dari satu perguruan tinggi tetapi mesinnya adalah asosiasi tapi, tapi Pak Fikar seperti yang saya saya sampaikan tadi ke Mas Tama bahwa semua itu kan subjektif Pak Fikar misalnya alirannya apa kemudian halo Pak Fikar bahwa setiap orang itu kalau dia salah dia ada ada forumnya di akademis itu salah boleh tapi dia tidak boleh berbohong karena kalaupun dia mengungkapkan pendapat lain pasti dia punya argumen pasti dia punya yang lain gitu nah, tapi kalau kesaksinya berbohong dan apa ahli tidak mungkin berbohong karena dia tidak menilai fakta karena dia orang yang tidak tahu terhadap kejadian ya karena itu dia tidak bisa dituntut kalau menurut aku ya, tidak bisa ditempatkan sebagai orang yang bersalah mungkin tidak bisa disalahkan dalam konteks apa kaedah-kaedah ilmu pengetahuannya kaedah-kaedah keahliannya begitu kan menurut saya baik tidak bisa ahli itu dipersamakan dengan adfokat dengan apa fungsi lain yang ada di pengadilan Pak Fikar bisa mendengar suara saya ya, halo ya Pak Fikar bawa bawa itu yang saya bilang tadi nanti semuanya subjektif begitu apalagi kalau kita berbicara soal ahli namanya orang menilai sesuatu kan bisa berbeda apalagi kemudian menggunakan metodologi secara ilmu pengetahuan juga misalnya berbeda-beda bagaimana kemudian kita menilai bahwa orang ini tepat berbohong atau kemudian keliru ini seperti apa membedakannya itu yang saya bilang tadi ada yang namanya kalau dalam ilmu pengetahuan itu ada yang disebut dengan paradigma paradigma itu adalah asosiasi para ilmu para ilmuwan cara pandang menurut ilmunya apa begitu kan ya, tergabung dalam satu asosiasi ya, disitu para ilmuwan itu mengembangkan ilmunya bahkan menilai sesamanya berdebat di dalam ilmu pengetahuan itu karena maaf saya karena itu itu adanya di jurnal-jurnal ya, di jurnal-jurnal di apa kumpulan tulisan-tulisan ilmiah dan sebagainya itu yang akan menilai karena itu saya bilang tadi saya katakan menilai seorang sebagai ahli itu tidak cukup dengan keterangan dari universitasnya tetapi harus ada apa rekomendasi atau sertifikasi dari asosiasi sebenarnya itu yang yang paling yang paling apa yang paling menentukan nah, karena itu untuk menentukan bahwa dia apa seliru atau salah gitu ya atau peda pendapat atau gimana itu adalah asosiasinya yang menentukan ada mekanismenya sendiri gak bisa orang lain gitu oke, baik Pak Fikar gak bisa kemarangan kita menilai seorang ahli itu keliru atau apa gak begitu baik, tahan sejenak tapi dalam keseliruannya dia punya argumen dalam presangka keseliruan orang lain dia ada argumennya dia punya sioli sendiri gitu baik, Pak Fikar tahan sejenak kita harus break Mas Tama juga nanti kita perbaiki juga sama Puan Telepon tampaknya Pak Fikar kurang mendengar suara kita di studio juga dan usai cedah pemisah tetap selamat menikmati terima kasih